Salam sejahtera dan salam perpaduan. Bekas Ahli Parlimen Permatang PAU Nurul Iza Anwar perlu mempunyai latar belakang khusus dalam ekonomi dan kewangan bagi menyandang jawatan penasehatkanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Ketua Pegawai Esekutif Pusat Pendidikan Pasaran, Kamelo Ferleto berkata, kelayakan dari segi kepakaran itu amat diperlukan bagi mereka yang memegang jawatan selaku penasehat dan kaunseler. Nurul Iza, belajar kejuruteraan dan hubungan antarabangsa, dia tidak mempunyai latar belakang khusus dalam ekonomi atau kewangan, katanya dalam kenyataan pada ismin. Pada ahad, Nurul Iza mengesahkan pelantikannya sebagai penasehatkanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri dan memulakan hidmatnya berkuatkuasa 3 Januari lalu. Dalam pada itu, Kamelo berkata, meskipun pelantikan itu adalah secara pro bono, namun mendapatkan penasehat yang tidak berkelayakan adalah satu dasar yang tidak baik. Dasar buruk, walaupun dipandu oleh niat baik, boleh merosakkan negara. Kita boleh melihat ini dengan siling harga atau sekatan pekerja asing ujar beliau. Tambahnya pelantikan Nurul Iza itu juga bercanggah dengan percubaan Anwar untuk menggambarkan dirinya sebagai seorang reformis. Strategi kempen dan komunikasi Anwar dikaitkan dengan janji agenda baharu dan reformis yang sepatutnya menangani rasuah dan nepotisme jelasnya.